Setelah cabai merah mengalami lonjakan harga, kini menyusul pula bawang merah. Dari 10 ribu per kilogram, kini mencapai 20 ribu per kilogramnya. Naiknya jumlah komoditas di pasaran membuat aktivitas jumlah pasar dibintan lesu. Beginilah suasana pasar di barek motor kincang bintan. Aktivitas pembeli dan pedagang terlihat lesu, padahal hari masih pagi. Para pedagang tidak terlihat sibuk seperti hari-hari biasanya. Tingginya harga jual sejumlah komoditas kebutuhan pokok akhir-akhir ini menjadi penyebab kurang bergairahnya sejumlah pasar tradisional yang ada di bintang. Setelah cabai merah yang had berdua pekan terakhir bertahan dengan harga Rp65.000 per kilonya, kini giliran bawang merah yang naik dari harga normal Rp10.000 per kilo kini menjadi Rp20.000 per kilonya. Kenaikan harga bawang merah ini sudah terjadi sepekan terakhir. Seorang pedagang, Andi, mengatakan naiknya harga bawang merah ini disebabkan proses penyaluran dari Jawa. Pasalnya, sering terlambatnya masuk pesan komoditas jenis bawang merah ke bintang sehingga bawang merah langka di pasaran. Otomatis berakibat pada naiknya harga secara drastis. Naikkan, malah ada penurunan. Cabai penurunan yang malah. Kalau komoditas lain yang naik apa ini, Pak? Seperti bawang bulat, bawang merah. Bawang merah? Itu berapa, Pak? Kalau biasa 10, sekarang sudah 12.000. Hari itu, Pak, malam menangkirkan, Pak? Itu baru dua hari ini. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 10.000. Sekarang berapa? Sekarang sudah 12.000. Itu cabai kering yang naik. Cabai kering dari berapa ke berapa, Pak? Dari 28 ke 32, Pak. Dari 28 ke 32. Terus yang lain, Pak? Yang lain biasa saja, Pak. Biasa saja, ya? Bawang ini juga, Pak, ya? Bawang Jawa masih biasa juga. Kalau daya beli masyarakat sendiri, Pak, dengan kenaikan ini berdampak seperti apa, Pak? Besar pengaruhnya. Besar pengaruhnya, Pak, ya? Biasanya beli sekilo, sekarang mungkin seperempat, setengah. Oh, begitu, Pak, ya? Iya. Sementara itu, hal yang sama juga dikatakan pedagang yang lain, Ari. Menurutnya, saat ini, harga cabai merah sudah mulai turun dengan kisaran antara 5 hingga 10 persen. Namun, giliran bawang merah pula yang mengalami kenaikan. Pedagang berharap disperindak keempatan bintang lebih proaktif menekan lonjakan harga komoditas di pasaran, agar daya jual dan beli di pasar tetap stabil. Ini naik 12. Kalau bawang jawa sekarang mau 18 ribu. Dia mau mencapai 12 ribu sekarang. Awal tadinya berapa, Pak? Biasanya standar pasaran 8-9 gitu. Itu kira-kira penyebab pemikiran itu apa sih, Pak? Kurang tahu cita itu, Pak. Kalau masalah penyerun itu macam, ada masalah nggak? Tidak. Tidak ada ya? Dari 10 ribu ke 12 ribu gitu ya? Tidak. Kalau komunitas yang lain, ada yang naik, Pak? Untuk harga bawang putih itulah nggak bisa turun-turun, Pak. Bukan putih ya? Pak capi merah, Pak? Stabil itu gimana, Pak? Capi merah, makanya udah mulai merosot lagi. Udah mulai merosot lagi. Udah mulai merosot lagi. Udah mulai merosot lagi. Kalau... Sekarang sampai Rp70 ribu. Menurut apa, Pak? Yang, Pak? Setirwansa, TV TPI.